Pemirsa TV 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 Pemir di akhir Ramadan kita akan menyambut bulan syawal dimana bulan syawal adalah bulan yang penuh dengan makna silaturahim kita sebagai anggota pramuka seyogianya sepatutnya memperkuat tali silaturahim diantara kita baik sebagai sesama anggota pramuka maupun sebagai anggota masyarakat seperti yang kita ketahui bersama dan juga seperti halnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari hari yang menyampaikan dengan silaturahim atau silaturahim ini kita menemukan banyak manfaat antaranya memperarat persaudaraan dan juga memanjangkan umur dan juga melapangkan riski memperarat tali persaudaraan sebagai anggota pramuka tentunya kita punya nilai-nilai terisatnya dan dasar dharma seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam dasar dharma pramuka dasar dharma kedua disitu ada nilai nilai cinta alam dan kasih sayang sama manusia artinya kita berusaha untuk tetap menjalin memperarat persaudaraan tali persaudaraan ini dan dengan silaturahim juga dijamin bahwasannya kita akan mendapatkan riski dibukakan pintu riski yang seluas-luasnya dan dari situ juga kita mendapatkan janji juga dari Allah bahwasannya kita akan dipanjangkan umur nah dengan kondisi seperti ini kakak menghimbau wadah kita semua bahwasannya sebagai anggota pramuka harus memperkuat tali silaturahim kita dan juga memperarat tali persaudaraan diantara kita dan jadikan kesempatan momentum idul fitri yang akan datang untuk memperarat tali silaturahim memperarat tali persaudaraan dengan harapan kita juga mendapatkan atau dibukakan pintu riski yang seluas-luasnya dan juga dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat kakak sampaikan dalam kesempatan ini menjelang buka atau iftar saum ramadhan bahwasannya sekali lagi sebagai anggota pramuka tentunya kita harus yang utama dan yang pertama menjunjung memperarat memperkuat tali silaturahim diantara kita dan di akhir penghujung ramadhan ini menyambut satu sawal 1483 hijriya kita akan mengucapkan minalai zin walfa izin mohon maaf laid dan batin semoga kita mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan manfaat ibadah saum ramadhan kita selama ini terima kasih atas perhatiannya bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ramukah selamat menikmati